hai 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 dia suka main juga di area kecil enggak Oh foto anak kecil dari mana ayo kenapa Astaghfirullahaladzim kenapa kamu mengadu ilmu Bismillahirrahmanirrahim kita akan mulai penelusuran di rumah ini sekarang sekarang kalau misalkan aku lihat tampaknya ini kalau melihat dari sisi sini ya ini aku lihat kelihatan banget kalau ini adalah kamar ya kayaknya kamar tidur ya kalau ada begini ini wastafel itu bang ini wastafel ya bersihkan dan kembalikan ke tempat semula peralatan dapur mungkin ini tempat pernah dipakai untuk kos-kosan atau mungkin kantor kali ya soalnya kalau rumah biasa kayaknya enggak perlu akan ada informasi-informasi seperti ini sih Caca boleh sentuh enggak tempat ini Caca ngelihat apa Abang mulai dari sini dulu boleh kan dari ruangan ini boleh ya aku pengen tahu kejadian-kejadian apa abang mau lihat jangan pakai enggak 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 di tahun berapa ceritain ke aku ke temen-temen di sini tuh banyak ada beberapa anak kecil suka main di sini mereka anak kecil maksudnya residual energi manusia apa bukan manusia-manusia dulu mereka suka main di sini aja ada beberapa anak lah anak pembantu gitu yang kamu lihat anak yang punya rumah anak yang punya rumah Oh dia suka main di sini lari-lari-lari minta makan terus ada satu cewek 35-an umurnya mungkin itu ibunya kali aku pemilik rumah ini berpindah-pindah atau satu orang pemilik Hai dari dulunya satu pemilik dari dulu satu keluarga atau ganti-ganti dua kali ganti dua kali atau 32 kali aku lihat dua kali dua kali terseong mau ketiga enggak jadi udah jadi enggak jadi enggak jadi enggak jadi Oh enggak jadi Hai Oke ini apa-apa penampilan mereka tuh jaman kayak jaman dulu gitu loh maksudnya enggak yang modern tahun 90-an masih ya Hai si bunyi orangnya baik apa sering krek-krek marah-marah gitu Hai keibuan banget sih dia ayami banget ngomongnya lembut ngomong tapi aku enggak lihat sosok suami atau bapak anak-anak ini Oh ya ya ini Hai Oke cukup 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 cek Wah aku enggak lihat sosok berarti pemilik kedua ya Enggak tahu aku enggak lihat sosok laki-laki Hai Oke thank you check aku pengen mengarah ke sana sekarang kalau bawa kita berdua kan orang awam ya wawah merasa ini takut nggak wosinnya Mas Nanda request boleh wess pernah kasih open dia di tempat yang enggak berat enggak beres Astagfirullah ngomong-ngomong di sini ada depannya gede banget ya enggak ya bayangan orang kali jadi waktu tadi Cacang jelasin dari arah sini ada bisa pegang ini oh ini poridor ada satu sosok makanya langsung gua bilang nanda jangan kasih akses di tempat yang nggak jelas sepertinya emang mereka nyeteng bahayain tadi udah ada warning kan di awal di rumah ini bukan Oh enggak ini merinding banget di depanannya ini berarti ini adalah kamar mandi ada di depan dalam rumah ada ruangan atau ada kamar kenapa nggak panggil kaca apakah ini kamar tidur atau apa ada koridor lho sebelumnya kamar mandi ya mungkin tempat melukis bukan sepertinya nggak mungkin tempat tempat ada sosok yang suka nari ngasih dari sebelah sana oke tadi godek-godek oke ini adalah koridor ini ini luangan tapi ini pintu ya jelas ya Oh iya itu jendela dong berarti ada dua Hai kayaknya koridurnya tadi yang kita lihat itu kayak dapur ya Bang ini kayaknya sih area pekerja Mas Nanda Mas didit ngeliat apa di sini aktivitas yang ada di sini kebanyakan cewek-cewek tapi gua dapat sebuah penglihatan sosok besar yang tadi di awal masuk itu dia suka main juga di area kebelah anak kecil enggak Oh foto anak kecil dari mana ayo enggak nggak 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 bisa-bisa Andi masuk eh eh Mas Nanda eh kemana aduh Allah Mas Nanda kemana eh Mas Nanda Mas Nanda kamu ini temen-temen kita loh jangan bahagia yang bahayain eh Bisa dialog nggak Assalamualaikum Assalamualaikum eh 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 Bisa dialog nggak Hah bisa dialog Oh iya kita mau cari cerita ya wilayah kamu dimana aja kasih tahu kita perlangan pojok kenapa kok narik teman saya kesini ya Iya kenapa ini tempat kamu kenapa suka di tempat ini nih wilayahnya wilayah kamu seberapa luas ah ah oh jadi kita bisa dialog ya nggak perlu ada permusuhan ya kamu boleh nanya wujud kamu kamu ini apa laki-laki eh Assalamualaikum Allah Allah Baru Rasulullah itu siapa di belakang siapa kamu di belakang kamu kenapa ada di sini dari dulu sudah di sini ya ya anak sudah ketunggu dia kembali lagi Oh udah pernah ketemu apa katanya anak ini sudah kutunggu dia kembali lagi Oh Mas Nanda saya pernah ke sini sebelumnya kenapa apa yang ketemu Mas Nanda lagi temen saya ini aku ingin mengadu ilmu dengan yang jaga yang jaga Mas ini sama laki-nya kenapa Astaghfirullahaladzim kenapa kamu mengadu ilmu mengadu ilmu oke sekarang kamu dengarkan apa kata saya emang dinding jangan teman-teman saya kamu gaib dengan manusia dengan manusia Assalamualaikum terlebih dahulu ke sebelah deh ayo ini kosong geng ini kosong apaan ya putih-putih putih-putih di sini di sini ngeliatin kita gini enggak Oh gini-gini dia ngeliatin gini terus dia pergi Assalamualaikum Jangan dikasih dulu Assalamualaikum 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 kok lumahnya ya bang demi Allah kayak putih aku enggak tahu itu siluman atau bukan ya ini enggak ada orang loh ya guys ini enggak ada orang sama sekali Mas Nanda udah better tadi apa yang kebanting itu itu tadi kayak ada pintu-pintu-pintu kayak dibanteng Allah 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 warna putih warna putih kamu siapa tadi kamu yang disini ya saya lagi bicara dengar manusia dengan manusia kamu nantang tadi kamu yang ngintip disini jendela ya oh gitu kita 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 ngobrol baik-baik oke eh gue gongri dia lompat eh kamu punya nama gak enggak bisa ucapin salam gak enggak enggak bisa oh tapi rokok doyan enggak masa kamu ngapain eh kita di bawah emang kenapa gak boleh ke bawah pohon kamu melakukan apa melakukan apa tadi kan ada perempuan disitu itu siapa emang gak boleh kita kesitu ini rokok rokok enak nih bawa rokok loh enak banget enak kan coba nih coba nih bawa rokoknya kebawah sini ini apalah mau duel kak duel duel berantem aku yang ngabisi anak ini ayo kita duel ayo sini maksudnya gak bisa gimana sih mau ngabisin sini bisunya nanda ayo ayo ngapain berantem berantem cepet sini udah dibukain apa berantem saya gak mau sampai saya pakai cara keras kamu turun dulu mau bicara bicara lah emang bisa merusak tubuh kita tapi gak bisa gak kayak gitu caranya energi abis ini lemes jadinya energi sama apa ya kenapa yang di badan dia kadang-kadang gak sengaja ketari diambil ke tembok waduh kodam kodam kadang-kadang padangnya kita kita satu saya turun si kamu sudah ini yang ada kayaknya nyari apa sih Ambil kan Ayo kita mau duel di bawah aja Dari apaan sih? Kan Saya buang airnya ya Buang airnya, kalau nggak saya bawa pulang ya Ambil kan Ayo Mana tadi? Ering tadi Eh gini aja, turun di depan Kamu nyuruh-nyuruh manusia ngambil kamu siapa? Loh Gelap nih Kamu siapa nyuruh-nyuruh manusia ngambil? Sini turun, ngambil sendiri Eh Jangan mau disuruh-suruh Dit, kita kan manusia Eh Lawan aja nih, kayak gini-gini mah Ayo Kalau mau duel, turun dulu Siapa itu? Eh, turun dulu duel yang menang, dapet air mawar Ayo, dapet rebutan aja, ayo Ayo Kan Ih, nyuruh-nyuruh manusia, bakar aja Dit Menang aja Congong banget Eh, nyari apaan sih? Ambil kan Ya iya, di bawah, ngambil sendiri Kita rebutan ya, yang menang dapet yang Jalan, jalan Bisa jalan nggak? Yang menang dapet ya Nggak bisa Hah? Ini wujudnya apa sih Dit? Aku yang jaga mungkin aja Mau turun nggak? Eh, ini udah nih, udah dateng nih Yuk, yuk turun yuk Tuh Turun Buang ya Banting ya Banting ya Turun Silahkan aku kasih aku, aku akan ikuti yang terkata kamu Ikuti sampai mana? Sini Ikuti sampai mana? Sini Ikuti sampai mana? Aku akan bawa anak ini Nggak bisa Ya, aku akan bawa anak ini Turun Apanya yang dibawa sih Dit, kalau gini Turun Ya Turun Sini Ambil Nggak bisa Ini tempatnya di bawah Sini Ayo Banting ya Buang ya Sini Turun Turun aja Turun 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 nggak? Nah Nah Sini Dia minum Eh Allah wakbar Anjir Eh Eh Dia mau ngebunuh Eh Eh Dia mau ngelukain Hei 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 Cepet 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 Gue jagain bawah nih Hei Tau Bocah Ngapain lu jagain gue? Takut Hei Kepet Ambil 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 Eh Eh Mas Nanda Ayo dong Lawan dong Ini mana yang jagain Mas Nanda Awas Bling Hati Bling 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 Bocah Mas Engman Mbahnya Mas Didi Tua Mbahnya Mas Nanda Mana nih eh udah lu gua kentutin lu lama-lama bingung dulu aman lu aman mas tanda jangan disini tangan lu gimana beli gue itu ga penduduk di silapet atas itu ya udah kebuang dong caca mana pokoknya buat lu ambil gua ga doyan kan dibentuknya kayak apa tadi monyet ah luka lagi dia gapapa eh berdarah caca dulu lu kelincin dulu lu tutup dulu caca mana caca mana caca mana caca aduh apa abang ga disenter lagi tangan lu nih usia didit lu mau ngundung-ngundung caca udah udah bisa nampas lega caca lu tutup dulu tuh udah 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 jangan dibuka dulu caca dia niat nyalakain dong anjir ini tadi udah dipaksaku lebih berdarah ya sih iya berdarah tadi kena beli ini tadi maksudnya apa nantang-nantang itu kenapa dia mau ngebunuh mas nanda tadi pake iya dia mau ngebunuh mas nanda botol itu terus ya harus gue ambillah apa jadi airnya gak dapet dia cuma minta botol beling bukan minta airnya buat ngebunuh ada dendam apa emang jadi gini pada saat saya sudah dua kali dateng kesini ini yang kedua kalinya pada saat sekali saya dateng kesini emang pendamping saya dengan penjaga yang disini terutama yang ade disana itu mengadu sesuatu bang mengadu? ngadu ini ada yang mau ini saya kekaca nih kayak mau ngebanting saya ke kaca ngebanting saya ke kaca saya ngebanting saya ke kaca cuma saya tahan lu saya tahan jangan sampai jangan dibuka lagi dah iya saat itu pas yang mas nanya nyampe itu eh berisik banget dia nongol di belakang kan eh mas nanda dari atas terus ke bawah udah gitu dia disini intip gini itu jelas banget putih tadi apa sih dibanting sama dia? botol beling botol beling maksudnya bukan pas kita disitu itu kerap putih gitu maksudnya aku liat betul kerap putih yang abang bilang betul bang itu pundak yang lu liat di pohon pisang itu pundaknya itu pundaknya itu aku ngeliat tadi yang aku liat bukan pocong itu bukan enggak yang tadi yang aku langsung lari kesini kan aku bilang aku enggak tahu itu apa bang cuman kan aku bilang aku liat itu warna putih tapi dia kayak siluman tapi aku enggak tahu itu apa jadi itu gimana sosoknya kerap putih itu gimana emang emangnya tinggi banget disini jadi kita buka aja sedikit ya disini ada sesuatu benda yang ditanam bang oh letaknya letaknya itu ada di sebelah sana mas nanda lu taruh di kantong deket jantung nih tapi jangan diceritain sama siapapun kalau lu udah liat bentuknya seperti apa karena itu adalah rahasia dapur ya lu taruh aja di kantong deket jantung bentuk apa? deket cakra jantung aja bentuk apa? jadi ada benda bang yang ditanam disini tapi saya sempet kaget pas saya bilang Allah saya bilang gitu kan itu ada monyet bang lari dia monyet putih lewat sini bang dem sangka sayet temen-temen semua kan taunya dia ke situ langsung awalnya ke atas dulu ke atas terus aku bang ini disclaimer ya tadi di awal kita udah jelasin bahwa kenapa rumah ini tidak bisa terjual apakah ada benda yang ditanam untuk menghalangi pembeli kan kita bilang gak ada jadi ini kita jelasin dikit benda yang ditanam itu gunanya bukan untuk menutup tempat ini dari pembeli tapi sebagai sarana perlindungan yang ditanam untuk membangun keamanan rumah ini dari gangguan non-fisikal itu sumpah kok baru liat bentuk yang bener makanya dia agresif dan mungkin dia pernah ketemu sama nanda ada sedikit benturan sekarang dia ketemu lagi itu jelas banget loh gue liat disini maka kalau aku langsung ngejar kan bang yuk kita coba kenapa dia powernya kuat banget itu jadi dia penghuni si benda itu yang disimpan dia tipe proteksi bang bentuk itu memang memang disiapkan untuk tempur terus kenapa gak dibawa pergi sama yang punya rumah itulah problemnya kenapa dia sama penjaga nyambahan nanda selai selai mereka pernah ketemu disini akhirnya pada saat itu dia membahayakan saya pada saat saya awal kesini udah membahayakan saya pada saat disana oke udah nantangin ya tiba-tiba dia masuk untuk itu yuk dibandingkan kita itu jangan dibuka dulu jangan dibuka dulu cok udah udah gak beres ini apa Caca lihat apa disini apa ada kejadian apa di daerah ini atau ruang ini aku masih kayak trigger sama yang warning udah ada itu silumanya yang tadi dia masih ini rumahnya luas juga ya dia lu bisa hold dulu yang monyet tadi enggak sementara dia cuman ngelok nanda doang tapi kalau nanda nggak buka akses dia nggak bakal bisa tapi kayak dia nge ini loh oke di sini ada aku guys dia mencoba untuk manipulatif ganggu ini teritorinya dia bang teritorinya dia muka rumah mungkin ini adalah bagian depan teras utama dia suka dari sini bukan sih ya sempet jalan ya sempet jalan di sini kan nah lembus bang ada apa lagi disini yang tadi yang aku tiba-tiba aku lari masuk ke dalam jangan dibuka ya Allah Tuhan yang mau memberi nih apaan itu dia lari bolak-balik awalnya dari jadi itu dia muter ke belakang dia muter dari belakang lewat sini dari jendela terus kan aku kejar kan kejar terus dia lewat sini lagi dia ditandamnya di bawah lantai atau di tanah-tanah gini fondasi fondasi di bawah itu cuman gua nggak mau sebutin karena itu barang protect mas nanda lu jangan kasih akses ya sama sekali ya ini beda soalnya ini aku nggak bisa ngerasain kayak residual gitu bang karena ketutup dengan energinya yang si 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 luman ini 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 taman di tengah rumah gitu ya kaca banyak jangan taman tengah rumah banget ya dia energinya gede banget ya ditia bang Robi gimana kalau kita lanjut tur jangan lama-lama di tempatnya ini jangan di sini bang karena ini ini tempat lalu-lalangnya dia sampai aku bang Robi nggak bisa merasakan residual energi apapun karena sosok ini tuh kayak ngeblok ini perlihatan aku untuk tembus ada lagi kita tindak dulu yuk kita ke itu aja udah udah enggak 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 ada enggak ada enggak ada hei jangan ganggui maju sini enggak 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 ngomong kayak tadi di sini enggak apa-apa ngomelin gua kan cuma bisa berani gitu doang iya enggak apa-apa di sini aja jarak sini aja sini aja coba ngomong ngomong kayak tadi hei situ situ sana sana udah ngomong hei jangan ganggu hei udah gitu aja udah itu maaf maaf aduh rambutnya kacau banget situ yang deket tadi itu rambutnya jelek banget sih iya eh maaf kak jadi dia nggak bakal ke sini karena beda teritori tapi memang ya begitulah jelek dan lumayan strong makanya belom nanda jangan dikasih sedikit aku aku takut ini iya kita itu move 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 jadi gini bang kenapa intensitasnya banyak juga bang ada pemakaman nah disini pemakaman yang disebab pas banget di sebelah ini jadi pembatas tembok di pembatas tembok sampingnya sudah pemakaman nah intensitas dia sudah banyak banget bang aku tarik banget mungkin abang nanti akan melihat sosok pocong kalau emang pada saat nanti uji nyali eh dia ngelari terus pocong dia itu aku adi sebelah sini tadi abang masuk untungnya kita nggak kesini ya aduh yang kan ada guangan tuh bang iya 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 disitu sosok pocongnya sama tadi sosok wanita yang kita pengen tahu bang itu fakta atau apanya dia sempat ingin masuk ke saya tapi ditabrak cuma nggak boleh berkomunikasi sama temen yang lain disini berarti betul kenapa? ceritain apaan? jangan ditarik dulu kalau mau kasih informasi informasi aja semuanya semuanya niatnya udah jelek dia nggak mati disini bang terus gimana? dibawa kesini cuman gue berarti buat buang doang anjir yang tadi aku bilang iya nggak nggak gue nggak ada bau darah disini nggak ada bau mayat nggak ada bau dingin jadi dibawa kesini udah kosong iya roh biasa ide Mohamad kasihan ya jadi udah tapi posisi meninggalnya itu kasihan deh aku gimana ya turut berduka ya mbak dia posisinya tuh udah kayak gini tahun berapa sih tuh ditemuinnya? gini nih posisi tahun 90an tahun 90an kepala sembilan kepala sembilanan kasihan jadi dia dibikin kayak depresi gila padahal dia nggak depresi nggak gila jadi posisinya gini 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 jadi betul itu keluarganya riwein soal itu harta makanya dia dibuat koit gitu sebetulnya bukan soal itu bang kasihan banget ya mending bang jadi dia udah nggak mau iniin kekayaan bapaknya lah jadi ke sana udah ya woy jangan ganggu ya woy jadi dia mending rakyat itu acak-acakan dibikin depresi look like depresi padahal dia nggak depresi jadi bang kita coba udah ya samaiku coba coba bu jauh 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 bu kalo gue tau posisi ditemukan korbannya dimana? goyang? iya dia goyang abis tuh kesana kesana oke silahkan bang aduh dong dong kenceng ay Sampai jumpa.